Bili Syahputra yang merupakan mantan pacar Syahnaz Sadikah sebelumnya pernah membongkar kelakuan adik Raffi Ahmad tersebut saat masih berpacaran dengannya. Menurut Bili Syahputra, ia diselingkuhi oleh Syahnaz Sadikah ketika keduanya menjalin asmara. Hal itu terungkap dalam video lawas yang dibagikan kembali oleh akun TikTok at The Dot Mixup pada tanggal 21 Juni tahun 2023. Awalnya, Syahnaz Sadikah mengaku tidak pernah mengalami cinta lokasi. Mendengar pengakuan tersebut, Bili Syahputra langsung mengadu ke Raffi Ahmad bahwa ia pernah diselingkuhi dengan lawan main Syahnaz Sadikah di sinetron. Waktu saya sama dia pak, tiba-tiba dia selingkuh sama lawan mainnya di lokasi, ucap Bili Syahputra kepada Raffi Ahmad. Tak hanya itu, Bili Syahputra mengatakan bahwa Syahnaz Sadikah kembali berselingkuh dari lawan mainnya di sinetron. Syahnaz Sadikah menyelingkuhi lawan mainnya saat syuting lalu berpacaran dengan JJ Govinda. Setelah itu, pacarnya itu diselingkuhin lagi sama dia, tambah Bili Syahputra. Alih-alih menegur tabiat buruk Syahnaz Sadikah, Raffi Ahmad malah tertawa. Sultan Andara itu menanggapinya dengan gurawan seolah ia justru bangga dengan perselingkuhan adiknya. Kamu Raffi Ahmad, ucap suami Nagita Slavina itu sembari menyalami Syahnaz Sadikah. Unggahan video lawas itu pun kembali viral, mengingat kasus perselingkuhan Syahnaz Sadikah dengan rendi ke Jairnet baru-baru ini. Tak sedikit warganet yang geram dengan sikap Syahnaz Sadikah yang dianggap sebagai tukang selingkuh sejak dulu. Beberapa warganet lainnya bersyukur Bili Syahputra terselamatkan dari tabiat buruk Syahnaz Sadikah. Bang Bili terselamatkan? Berarti Allah sayang sama Bang Bili, Allah lebih tahu yang terbaik untuk Bang Bili, tulis akun at runtutan. Ngeliat Syahnaz selingkuh lagi, Bang Bili tersenyum di pojokan, tambah at istum. Ya Allah omongan Bang Bili berarti bener banget ya, timpal at umpian. Dari Bili ke Juan, dari Juan ke JJ, sekarang dari JJ ke Rendik. Tobat lu Syahnaz, sahut atis. Terima kasih telah menonton!